Si Raja Wali S.A.K.T. I.J.L.I.T. 16 tamat. M.G.K.W.I. juga ngerasa abbe sepatubuh ia terguncang. Hai R.U.N.E. Unjukkanis, H.W.A. Pemuda itu U.M.K. Tenaga, M.G. cukup kuat, jauh lebih kuat dari I.I.D. Tenaga Gukian dan sudah cukup puat untuk mempelajari ilmu kot Bengtok Chiang. Ketua Bengkau itu mengangguk-ngguk, diam-diam dia merasa kagum dan girang karena benar seperti yang katakan uterinya tadi, murid barunya M.A.K. akan semakin mengangkat nama besarnya di dunia persilatan. Dia jauh lebih dapat diandaikan daripada Gukian, apa lagi dia adalah keturunan keluarga Kera A.A.M.Cowu. Bagus, engkau telah lulus dari ujian, Kian Ki. Mulai sekarang, engkau ku beri pelajaran ilmu empat imuku yang patinggi, Kian Ki merasa girang sekail dan menjatuhkan diri berlutut di depan kot Bengkau W.L. Terima kasih. Suhu. T.A.K. akan menaati semua petunjuk suhu cuyian ikut gembira, apalagi ke ia diperbolehkan tinggal di perkampun Bengkau sebagai pengikut atau pelicau Kian Ki. Yang merasa penasa iri hati, dan marah yang terpendamlah Gukian. Dia merasa benci kepada Kian Ki, akan tetapi karena Rurya sudah menerima pemuda bangsa itu menjadi murid, pula karena dia tahu bahwa Klan Ki memiliki ilmu pandayan yang tinggi, maka dia haa menyimpan dendam kebenciannya di hati. Cokim Lian juga merasa iri karena darah remaja ini diam-diam te tarik kepada Chowu Kian Ki. Akan te ia juga tidak senang bahwa Cuyen perbolahkan ayahnya tinggal di situ. Mulai hari itu, Kian Ki del gembira oleh Kod Bengkaui, dan karena dia T.I.I. ke dasar ya Rit amat kuat, bahkannya tanpa diketahui Kod B sendiri telah satu uncapai kekuatan bahkan tidak satu kalah dibandingkan Gansung Kang Ketua Bengkaui itu, adia dapat menguasai ilmu-ilmu itu dengan mudah. Pagi itu udara di puncak Bukit Cerna di pegunungan Chinling San Amat C.H. Matahari pagi mulai memancarkan ianya yang keemasan gemilang, memungkan alam dari tidurnya. Halimun NG semalam menyelimuti bumi perlahan-lahan meninggalkan bumi, terbawa gin dan perlahan membubung ke atas lah disedot sinar matahari. Kedingunnya yang lembak meninggalkan bun-erbun bergantungan di ujung daun-daun anrerumputan. Alangkah indah dan datangkan kebahagiaan menyambut hari baru dengan menikmati keindahan alam yang serba, baru itu. Bukan kelan yang diulang-ulang dan dikenang, rini keindahan, yang disimpan ingatan untuk diulang-ulang meru, putu dan jauh di bawah Bukite suara sati menguak dan kambing embek. Pertanda bahwa Fajar telah ganti pagi dan para penggembala menggiring hewan ternak mereka ke dan kandang menuju ke padang nur rumah-rumah di bagian bawah, di dusunan yang hanya tampak genteng saja dari puncak, mulai tampak mengkan asap. Pertanda bahwa para ibu sibuk di dapur, menjerang airun membuat minuman penghangat atau yang mempunyai persediaan, tidaknya membuat bubur untuk kelnya. Di atas puncak bukit cemara itu, depan sebuah pondok sederhana air bersih, duduk tight keks yang sudia sebuah batu bundar yang lebar dan rata permukaannya. Disitulah sering kakek itu duduk bersama del atau mi sebelas keindahan yang terbentang di deria, dikelilingi puncak-puncak bukit di urungan itu, dan lembah-lembah yang nifawan. Biasanya piah hanya duduk teng diri saja, tertera dalam kebesar alam, menjadi batfian dari semua zan alam itu ran tetapi pao ahariku, di of cherry-nya, juga di atas. Buah batu yang rata permukaannya, kuduk si Hanlin pemuda itu baru saja ang dipuncak itu pada waktu fajar, di, menunggang burung Raja Wali yang mi bertengger di atas pondok, tampak titik abristirahat setelah melakukan pebangan jauh dan melelahkan. Sejak menghadap gurunya pada waktu I.R. tadi, setelah menjerang air dan M.J. kan air teh untuk gurunya, Hani M. duduk di depan gurunya dan dia menemakan semua pengalamannya tentang R. berontakan dan perang itu. Setelah A. selesai bercerita, taik keksian sukelah napas panjang. Ya Tuhan, betapa menyedihkan meniengar cerita tentang perang. Perang I.R. rupakan puncak kekejaman manusia apalagi perang saudara, bunuh mi dalam puncak nafsu kebencian an bangsa sendiri padahal, manusia atmah luk termulia di antara semua luk hidup. Yaf, G. dikaruniai hati akal kiram sehingga apat membedakan N. yang baik Ken. Jio A. yang buruk, D. kebe, basan untuk memilih. Melihat si sifat yang mulia dan paling baik antara segala makhluk, dapat dimengabahwa yang maha kuasa menghendiri agar manusia menjadi pemimpin dua menjadi pengatur dunia, dan hidup semanusia menjadi pembantu kek Tuhan, menjadi penyalur berkat dunia seisinya. Akan tetapi celaka, nafsu daya rendah menguasai men meracuni hati akal pikiran sehingga jadilah segala macam bentuk kejahat dan kekejaman di antara manusia senin betapa menyedihkan tanda seru satu kaki suhu, Te'o Chu juga yakin bahwa tu menciptakan segala sesuatu di dunia tentu mempunyai maksud yang baik? Tentu saja. Hanlin tiada satu ciptaannya yang tidak ada manfaat wamuah yang tampak di dunia ini, hasil itaan Tuhan, semua itu bermanfaat. LHT saja, adakah sesuatu yang tidak ada manfaatnya bagi yang lain? Bahkan tanah pun bermanfaat secara mutlak, batu-batu, pasir dan semua barang yang disebut barang mati tak bergerak itu ada manfaatnya. Sarempah yang dianggap paling rendah tingkatnya itu pun bermanfaat baga pupuk. Lalu kini yang hidup naun tak bergerak seperti tumbuh-tumbuhan. Semua tumbuh-tumbuhan itu berguna bagi yang lain, bahkan yang hidupkan. Bayangkan saja kalau tidak ada, tumbuh-tumbuhan yang perlu untuk dimakan manusia, dimakan matang, dan untuk keseimbangan alam. Kalau ada tumbuh-tumbuhan yang pada saat sekarang ini belum diketahui manfaatnya hal itu hanyalah karena manusia belum menemukan manfaatnya, akan tetapi akan datang saatnya manfaatnya ditemukan. Kemudian makhluk hidup bergerak seperti binatang. Adakah binatang yang tidak ada manfaatnya? Sedikitnya bermanfaat sekal satu bagi manusia bahkan ada yang jemanfaatkan air susunya, kulitnya, dagingi, tulangnya. Semua ada manfaatnya, nah itu, alangkah menyedihkan kalau manusia hidup yang sama sekali TH ada manfaatnya bagi manusia atau MLUK lain. Setiap orang manusia berkejiban untuk membantu terputarnya kesejahteraan bagi dunia seisinya. Mal perang merupakan perbuatan yang ai terkutuk dari segolongan manusia dan suh pasti sekali Tuhan tidak menghendaki suhu, mengapa banyak manusia jadi jahat? Mengapa manusia saling lebut kekuasaan, harta, dan sebagainya? Karena pada umumnya kita manusia selalu mengejar kesenangan dunia, lin apapun yang diperebutkan, baik kekuasaan, harta benda, wanita dan kan memperebutkan kebenaran sekailah satu. Semua yang diperebutkan itu kita anggih sebagai sumber kesenangan. Kita selalu ingin memiliki semua itu, kalau semua itu untuk kita, menjadi milik kuti maka terjadilah perebutan yang menelibu ikan kekejaman dan bunuhmu. Karena kebencian. Kita lupa bahwa segitu suatu yang terdapat di dunia M adalah ilci Tuhan. Bahkan diri kita masing ini pun jenilik Tuhan. Kalau senglik hendak mengambil kembali meriktia, termasuk diri kita, siapa yang datang mencegahnya? Keluarga kita, istri M anak-anak kita, semua itu milik Ihan. Kita hanya mempunyai, hanya pengakuan saja sebagai punya kita, akan tetapi pada hakikatnya adalah milik hak semata. Demikian pula harta ben kedudukan, dan sebagainya. Semua merupakan anugerah atau pemberian dari Tuhan yang harus kita syukuri dan tak pergunakan sesuai dengan kehendaknya, yaitu dengan jalan mempergunakan mua anugerah itu demi kesejahteraan es sama manusia. Kita tidak boleh terak dengan semua itu, karena sesungguhnya semua itu hanya dipinjamkan saja e pada kita oleh Tuhan sebagai er pemilik tunggali satu biarpun dulu Honlin pernah mendengar pengertian itu, namun ucapan guru ya itu merupakan pupuk dalam sanubari ya, menambah kekuatan imam dan kepasterahan hatinya kepada Tuhan Iye Imaha Esa. Suhu, apa yang suhu maksudkan dengan memergunakan semua anugerah demi kesejahteraan sesama manusia Honlin, anugerah Tuhan kepada KL1 dapat berupa kepandayan, kedudukan tinggi tenaga kuat, kekayaan, dan sebagainya. Sepatutnya kita mensyukuri senin itu dengan KL menjadi penyalur berianugerahnya itu yang berlebihan kedalan, menyalurkannya kepada yang dibutuhkan kepandayan, yang berkeduduk tinggi juga menyalurkannya demi kepentingan mereka yang perlu dilindungi demikian pula yang kuat menyalur kekuatannya dengan membela yang leih, dan perlu dibela, yang berkelebihan kapte kayaan dapat menyalurkannya untuk menubantu mereka yang miskin dan merbutuhkannya, dan selanjutnya dengi demikian, maka para penyalur berk, karunia Tuhan itu menjadi pembanti-pembantu Tuhan yang baik dan pati menerima karunia itu, akan tetapi, suhu. Banyak ORJ mengeluh, mengatakan bahwa apa yang dapat mereka salurkan kepada orang ini kalau mereka sendiri tidak memiliki sebelah sendalan, kedudukan, atau kekayaan, weh mereka itu lemah, seperti misalnya rang kakek atau nenek yang miskin bodoh tak kek selansu tersenyum lebar enggak tampak giginya yang masih kap dan putih bersih. Sepasang macu yang bersinar lembut berseri. Pertanyaan itu memang masuk akap takkah hanya orang berpangkat, orang kuat, orang pandai, dan orang kaya saja yang menjadi penyalur berkat Tuhan, arti menjadi pembantu Tuhan? Tentu atau tidak? Han Lin seorang nenek tua, MG, tidak terpelajar, lemah, dan miskin kalipun dapat menyalurkan berkat Tuhan, yaitu melalui sikap terhadap sesama unusya. Sikap yang tulus, jujur dan BJFK, ramah dan manis budi, merupakan pemberian yang jauh lebih berharga daripada emas. Apa artinya dapat memberi emas kepada orang lain akan tetapi pemberian itu disertai sikap yang mengejek, marah, dan menghina? Akan tetapi taf pemberian apapun juga, setiap orang akan merasa senang menerima sikap ramah dan manis budi. Sikap yang ini pun merupakan berkat Tuhan menandakan adanya sentuhan kaseh hilem hati nenek tua itu, suhu, teocu mohon dijelaskan Evelteng kasih yang suhu maksudkan, ye persen menyentuh hati sanubari nenek misi itu. Mengapa teocu melihat bahwa kajeh seperti yang suhu? Maksudkan itu jeh sekali tampak berada di hati manu teocu melihat lebih banyak kebei menghuni hati manusia daripada kasih. Sesungguhnya demikian, Hanli kasih hanya dapat menjadi pengebatin kita kalau kita selalu dekat dan, Tuhan. Kasih itu merupakan sinar Tuhan dan sinar itu dapat menyinai batin kita apabila batin kita tidak utertutup dan digelapkan oleh nafaunal daya rendah yang mementingkan dienbaru manusia tidak mungkin daya belajar mengasehi atau belajar baik. Gala kebaikan itu adalah buah dari kas laukasih menghuni batin kita maka isu daya rendah tidak akan tverfcia, Ari lumpuh dan kasih itu merupakan uk yang melahirkah pikiran, ucapan, HN perbuatan yang sudah pas JTI baik dan nar, yaitu baik dan benar baik orang NN, bukan bagi dirinya sendiri karena K dan benar bagi diri sendiri adalah licik dan palsu, suhu, bagaimana kalau ada orang M melakukan perbuatan jahat kepada ita yang amat menyakitkan badan dan tin kita M Hanlin. Satu di antara buah kasihlah mengampuni kesalahan orang lain pada kita. Dengan dasar kasih, menghempunuh merupakan hal yang amat mudah, an menghempuni merupakan kewajiban nuklak dari setiap orang, karena haknya ah kita terima yaitu penghempunan GL kesalahan kita dari Tuhan Maha Engasih. Bukankah kita selalu mohon ngampunan darinya? Bagaimana Tuhan lapat mengampuni bagi kesalahan kita kalau kita sendiri tidak mau mengampuni kesalahan orang terhadap kita? Ini namanya mau menang sendiri dan mau sendiri dan itu merupakan kejahatan satu suhu, di dunia ini begitu terdapat orang yang menderita duka tapa dalam hidupnya. Selama teucu lakukan perjalanan, lebih banyak menjumpai orang yang berduka dari yang bersuka. Mengapa dalam kehik ini demikian banyak kedukaan Hon Lin, adanya duka karena suka, seperti adanya susah karena senang? Keduanya yang berlawanan tidak dapat dipisahkan, seperti si tidak dapat dipisahkan dari malam karena keduanya merupakan kembar. Senang atau susah hanya merupakan pikiran yang dipengarungi nafsu yang bentuk si aku dirugikan, dia susah, nah segala sesuatu itu tidak lang selalu berubah, maka timbulah senang mempermainkan manusia. Seperasaan itu, susah senang, kecewa deng segala macam marah, benci, idengki, semua disebabkan oleh penganafsu yang menguasai hati akal pikis sehingga membuahkan perbuatan jahat. Kalau begitu, jika kasih datang dari Ihan, maka nafsu itu datang dari Selan dan Kitape, riup membuang semua nafsu, suhu taik keksian utertawa jahat. Hii, sama sekali tidak demikian, Hon Lin nafsu ada pada setiap orang renan usia atdi adilahirkan, maka nafsu juga en. Rupakan pemberian dari Tuhan agar nafsu melayani kebutuhan manusia hidup di dunia ini. Tanpa adanya nafsu, Menua tidak dapat hidup di dunia. Nafsulah NG mendorong manusia sehingga dapat CM buat segala sesuatu yang dibutuhkan dalam kehidupan ini. Nafsu yang membuat manusia dapat menikmati kehidupan. Ampa adanya kenikmatan dalam makan ang dipengaruhi nafsu dalam selera akan, manusia tidak akan suka makan, demikian dengan nafsu yang mempengaruhi hal-hal lain. Akan tetapi, juga nafsu yang mencelakakan manusia, yaitu apabila tafsu daya rendah berbalik menjadi maikan dan kita manusia menjadi pelayannya. Kalau sudah begitu, maka manusia berpikir, berbicara, dan bertindak sesuai dengan dorongan nafsu yang membensi aku dan kegelapan nafsu daya menutupi jiwa sehingga sinar kasih nan tidak dapat meneranginya. Kalau begitu, kita perlu mengentkan nafsu, suhu taik keksian sumenghela nafas yang sulit sekali bagi kita ma untuk mengendalikan nafsu hanya mi andalkan hati akal pikiran saja, hanli karena hati akal pikiran sendiri ef bergelimang nafsu. Satu-satunya kekuaan yang akan mampu mengendalikan nafsu daya rendah hanyalah kekuatuhan semata. Dan agar kekuasa Tuhan dapat bekerja, satu-satunya kemungkinan adalah apabila kita mendekatkan diri kepadanya, bagaimana agar Tuhan dekat dengan kita, suhu hanya apabila kita dekat dengan mi, dekat dengan Tuhan berarti memilih iman sepenuhnya kepada Tuhan, tebarulah lengkap apabila kita percaya berserah diri, pasrah kepadanya denga sepenuh dan selengkapnya, dengan ha, uing sabar dan rela menerima apapun TNG terjadi dan datang kepada kita dan keyakinan bahwa segala yang teri di luar kekuasaan kita untuk mengahnya itu adalah sesuai dengan ketendak Tuhan. Kepasrahan yang mutlak dah yang mendekatkan kita denganuhan karena dia mengasahi orang yang, riman penuh kepasrahan. Kalau sudah gitu, kekuasaannya akan menyinari wa kita sehingga nafsudanya rendah kembali bekerja sesuai dengan tugas mereka, yaitu menjadi pelayan kita, bagaimana pecu harus menjawab alau ada yang bertanya apakah sikap pasrah itu tidak membuat kita malas berusaha sehingga tidak akan mendapatkan kemajuan dalam kehidupan kita sikap demikian itu salah sama sekali. Tuhan menciptakan kita manusia lengkap dengan segala anggauta badan termasuk hati akal pikiran uanaisu nafsunya. Karena itu, sudah semestinya kalau kita pergunakan semua alat pelengkap anggauta badan itu, kita pergunakan sesuai dengan fungsi masing-masing. Kekuasaan Tuhan sendiri bekerja tiada hentiga 1 GG seluruh alam semesta dan berlungsi dengan baik. Itulah yang sebut sejalan dengan tau, jalan adalah kekuasaan Tuhan, Kodrat T siapa menyalahi Kodrat, dia memdosa yang akan dipikul akibatnya. Kamu butuh makan, haruslah mencari mak itu, bahkan kalau sudah dapat dan makan, tetap saja kita harus becer yaitu mengunyah dan menelan makan sesudah makan memasuki lambung, tes saja anggauta badan kita berupa lem itu bekerja menghancurkan makanan setiap tetes darah kita juga beker. Karenanya, kita manusia harus beru, sekuat tenaga, itu merupakan kewajil miut lak, akan tetapi sebagai dasarnya, ki harus pasrah kepada Tuhan karena baik manapun kita berusaha, hasil akhir berada di tangan Tuhan. Karena yait maslil yang ditentukan Tuhan haruslah kasyukuri, besar atau kecil, manis atau pepahit. Karena segala hal yang terjatelah ditentukan Tuhan dan apapun yaitu terjadi dengan kita, karena itu keputu T.Y.A., sudah pasti yang terbaik bagi kita, sunyi sekali di sekitar puncak. Heningkali. Tidak ada sedikitpun angin senijir. Daun-daun pohon tidak ada yang geyang, bahkan semua suara terhenti, iidak tampak lagi burung terbang di Ihara. Seolah segala sesuatu ikut mendengarkan apa yang diucapkan Taik Kek Sian Su kepada muridnya itu. Semenjak pagi itu, Han Lin tinggal sama gurunya, memperdalam ilmumu yang sudah dikuasainya dan memperkuat iman dan penyerahannya kepada Tuhan dengan latihan penyelahan, ditemani oleh Taik Kek Sian Su. Setelah menjadi murid ketua Beng U, Chokian KL berhubungan dekat dengan Chok Kim Lian. Gadis remaja ini memang sejak pertama telah tertarik oleh ketampanan Kian Ki, lebih-lebih etika melihat betapa Kian Ki dapat mengalahkan Gukian lah tahu M diam-diam ayahnya dahulu mengharu agar ia menjadi jodoh Gukian mungkin akan diangkat menjadi penyeketua. Akan tetapi setelah bertemu KT, baru Kim Lian menyadari bahwa tidak mencinta Gukian dan tidak ingin menjadi istrinya, rasa sukanya Ka, Kian Ki makin bertambah melihat si Kian Ki yang baik dan sopan kepada dengan sikapnya yang lembut dan angk seperti yang biasa menjadi sikap bangsawan. Membandingkan Guka dengan Kian Ki, ia melihat seperti ekor burung gagak dengan seekor bumerak. Mulailah Kim Lian bergaul dengan Kia Ki, bahkan setiap kali latih silat, ia selalu memilih Kian sebagai mitra tandingnya, padahal dah selalu Gukian yang menemaninya. Melihat keadaan Kian Ki yang akrab dan mesra dengan Kim Lian, Chu Yeen merasa tidak senang. Chu memang tidak pernah mencinta Kian hanya untuk teman bersenang-senin saja menuruti hawa nafsunya, layeelah mulai bosan dengan Kian Ki, dielmbah lagi melihat keakraban pemuda inung sawan itu dengan Kim Lian, kini merasa Ika betah tinggal di perkampungan Yee Gikau. Rasa tidak betah dan tidak NG ini semakin bertambah ketika Iyat Beng KWI memperlihatkan sikap FIU-nya, bahkan sempat pernah menatakan bahwa Chu At Beng KWI akan nang kalau Chu Yeen suka menjadi selir ia yang jumlahnya sudah belasan orang milah ingin pergi dari perkampungan ING KW, akan tetapi Chu At Beng KWI tidak memberi izin, juga Kian Ki tidak memulahkannya. Biarpun kini dia mulai enjauhi Chu Yeen, bagi Kian Ki, Chu Yeen asih amat penting dan berguna. Wanita NG banyak pengalaman dan cerdik itu atut dijadikan pembantunya yang boleh percaya. Pula, kalau Chu Yeen pergi ke Udian menyebar berita bahwa dia kini berada di Hak Hwisan, di pusat Beng Nau, mungkin kerajaan Song akan migirim pasukan dan orang-orang sakti untuk menangkap atau membunuhnya. Pada suatu malam, ketika Chu Yeen duduk termenung dalam kamarnya Dei Hati Kesal, daun pintu kamarnya dikut orang. Ketika daun pintu dibukanya, melihat Kot Beng KWI dengan mie merah dan agaknya setengah mabuk masuki kamarnya, tak cepat mundur menjauh. Lai Chu Yeen, malam ini aku ingin di sini, kata Kot Beng KWI sambil nyeringai. Chu Yeen mengerutkan alisnya. Loci, PWE, berkali-kali sudah saya katai bahwa saya tidak mau melayani keingan Lociampuwe. Harap Lociampuwe keli karena tidak baik kalau dilihat O.R.J. Lociampuwe memasuki kamar saya, hul siapa berani mencegah memasuki kamar es apapun juga. Au, ku bunuh dia. Dan engkau jangan selah menulak, manis, jangan sampai kesahanku habis setelah berkata Demiki, ketua Bengkaw itu menjulurkan tanjikanannya untuk menangkap. Chu Yeen pet melompat ke belakang menghini akan tetapi alangkah kagetnya akar tangan itu tetap saja dapat menceil ram pundaknya. Kiranya lengan itu tupat mulur, memanjang, seperti karatan hendak meronta, akan tetapi jari tapean Kot Beng KWI menekan dan tiba batubuhnya menjadi lemas tak berfersaya. Dengan ringan, tangan Kot Beng KWI mengangkat tubuh Chu Yeen dan diadetat pembaringan, lalu ditelentangkan di atas pembaringan. Chu Yeen menjadi marah sekali, Langbaang sudah sering bergaul dengan pria, ikan tetapi belum pernah ia dipaksa atau iperkosa. Bahkan ia yang memaksa pria nuruti kehendaknya. Ia marah dan khawatir, merasa dihina. Lociampua, kalau Lociampua melanutkan, kelak saya akan melapor kepada Bo Hwa Hwa Moli bahwa Lociampua memperkosa saya tiba-tiba saja pegangan Kot Beng KWI mengendur. Dia tampak keragu-ragu, mendengus marah, lalu memaki. Anak setan dan keluarlah Kot Beng KWI dari kamar itu. Chu Yeen merasa lega, akan tetapi juga sedih, lah menutupkan pintu kamarnya lalu duduk di atas kursi dan menangis merasa sedih karena setelah ia tece membujuk ketua Bengkau untuk Emry Ma Kiyanki sebagai murid, kini sebalasan Kian K.I. malah menjauhinya akrab dengan Cok Kim Lian. Juga ia rasa sedih dan marah karena ketua kau mulai mengejar-ngejarnya. Tak masih berhasil menggertaknya untuk laporkan kepada gurunya, akan te bagaimana kalau kemudian ketua kau itu menjadi nekat dan memak memperkosanya lah akan merasa te sekali. Dan semakin sedih hatinya RF ingat bahwa tidak mungkin ia melari diri dari siptu karena jalan menuruni B penuh dengan perangkap dan jab yang amat berbahaya dan dapat menekannya. Teringat akan semua ini, Chu menangis. Tok-tok-tok tiba-tiba daun kamarnya diketok lagi dari luar dan rasa jantung Chu Yeen karena, mengira bahwa tentu Kod Beng KWI datang lagi dan mungkin sekali ini akan menghiraukan gertakannya dan aksanya untuk menuruti keinginannya TM Diam ia mencabut pedangnya satu unpe untuk menyerang ketua Bengkau Wu. Kini ia mulai membenci orang-orang NG selama ini ia kagumi dan sukala NCHI Kian Ki, benci Kod Beng KWI, dan membenci serta menyesali kehidupannya, NG sudah-sudah, lah mulai menyadari WHWA semua perbuatan jahat dan keji ING selama ini ia lakukan pada akhirnya LN datangkan akibat yang buruk kepadanya. Biarlah, kalau perlu ia mati di tangan Kod Beng KWI untuk menebus siua dosanya J mulai sekarang ia harus mengubah jalan hidupnya. Tok-tok, Chu Yeen, bukakan pintunya Chu Yeen menyimpan kembali pedangnya dan bernapas lega. Itu suara wanita dan kalau ia tidak keliru, itu suara Cho Kim Lian. Mau apa gadis itu mengunjunginya? Chu Yeen membuka daun pintu dan kini Lian melangkah masuk. Begitu, A masuk dan memandang Chu Yeen, Kim Lian berkata, Hem, engkau menangis, Chu Yeen, Chu Yeen tidak dapat menyembunyikan keadaannya. Ia mengusap air mati masih membasai pipinya dan berkah aku aku tidak betah tinggal di Es Kim Lian. Duduklah, ada keperluankah engkau datang ke kamar ini aku tahu kenapa engkau menan Chu Yeen. Aku melihat tadi ayah kumal ke sini dan keluar lagi dalam keadaan marah-marah, Chu Yeen menghela nafas. Kim Lian aku, aku sudah tidak tahan lagi tidak betah tinggal di sini, kalau begitu, kenapa engkau tip pergi saja meninggalkan Hek KWI San? Bagaimana mungkin, Kim Lian tidak bisa meninggalkan bukit yang pelat rahasia jebakan yang berbahaya. Ia aku akan terjebak dan mati sebelum dapat turun ke bawah, Kim Lian tersenyum mengejek. EJ kau benar ingin pergi? Meninggal, Chou Kong Chu. Bukankah engkau asetia kepadanya aku UMGN pergi, meninggalkan muanya? Dia tidak peduli lagi kepada aku ingin pergi meninggalkan temakan tetapi bagaimana mungkin kalau memang ingin pergi, apa sukarnya? Aku dapat membawamu turun tete tanpa bahaya, air. Benarkah, Kim Lian? Benarkah Igu kau mau menolongku? Kalau begitu, R. Ari kita pergi, tolong aku dengan menel di penunjuk jalan yang aman dari J. Kikan tidak sekarang, akan tetapi nanti R. menjelang pagi. Bersiaplah, aku akan menjemputmu menjelang pagi nanti. Setelah berkata demikian, Kim Lian tersenyum dan meninggalkan kamar itu. Malam itu Chou Ye Ien sama sekali tidak tedur setelah membungkus semua pakaian dengan kain ia lalu duduk melamun. Terkenanglah ia akan semua pengalaman hidupnya sejak ia meninggalkan tempat galburunya, H.W.A. H.W.A. Moli, di Punak Angawasan. Kenangan akan semua pengalamannya itu sungguh kini tampak kemalukan dan menyedihkan. Ia memarkan dirinya di perhambah nafsu-nafsunya sehingga mencampakan semua perhambangan, hanya bertindak menuruti keinginan dirinya untuk bersenang sebelaka. Kini timbul perasaan sesal, malu. Tadinya ia tinggal di Puncak A.W.A. San bersama H.W.A. H.W.A. Moli, Gunya, dan P.Bian Cipsucinya seperguruannya. Saif gurunya Masucinya itu keduanya merupakan wanita-wanita pembenci pria. Perasaan M. Benci kaum pria ini ditanamkan H.F.H.W.A. Moli kepada dua orang muriok sehingga Lai Cuyen titik seperti juga sucin dasar hatinya membenci kaum. Kalau ia kemudian mempermainkan hal itu bukan terdorong rasa suka acintanya, melainkan terdorong nasemata. Karena itu setelah ia merbosan dengan seorang pria, lah tidak gan segan untuk membunuhnya atau ninggalkannya begitu saja. Hal ini lakukan setelah ia meninggalkan Ang San dan mulai merantau. Kini ia M. menyadari akan semua perbuatannya L. cahat dan ia mulai merasa menimalu dan muak kepada diri sendiri. Pada waktu menjelang pagi, seteter dengar ayam berkeruyuk, Kim L. engetuk pintu kamarnya. Cuyen meige gendong buntalan pakaiannya, lalu ingin ikuti jejak kaki Kim Lian menuruni puncak sehingga ia selama tiba di kaki ukit H.K.W.I. San. Kalau engkau ingin tiba di bagian kaki pegunungan Beng San ini engkau pergilah menuruni lareng di kaki bukit H.K.W.I. San ini ke selatan. Bagian selatan itu merupakan bagian paling mudah untuk menuruni pegunungan Beng San, demikian Kim Lian berkata, lalu gadis itu pergi mendaki bukit dan naik lagi ke puncak H.K.W.I. San. Cuyen merasa berterima kasih sekali, lalu melanjutkan perjalanan menuju ke arah selatan, menuruni bukit-bukit dari pegunungan Beng San yang luas itu. Matahari mulai menumpahkan sinarnya yang lembut, mengusir halimun putih yang menghalangi pandangan mata. Akan tetapi ketika Cuyen tiba di sebuah jalan tebing yang curam, tiba-tiba ia mendengar teriakan orang dari arah belakangnya, lah cepat menghentikan langkahnya dan memutar tubuhnya, lah melihat Kian M dan Kim Lian B cepat mengwampirnya. Hatinya ML tidak enak. Ia tahu bahwa Kian Kij setuju kalau ia pergi meninggalkan IKW L San. Bagaimana sekarang D.A.B. mengejarnya? Ah, pasti Kim Lian, memberitahu. Apa sih niat hati G remaja itu? Cuyen sama sekali te mengira bahwa Kim Lian adalah segadis sama cerdik. Diam-diam Kin merasa tidak suka kepada Cuyen datang bersama Kian Kij dan tak menjadi teman akrat pemuda yang kaguminya itu. Maka ia ingin agar Y.I.N. pergi dari HKW I San, dan Sefia sendiri yang menjadi penunjuk J sehingga Cuyen dapat menuruni setan hitam dengan selamat. Lah mendaki lagi dan memberitahu Kak Kian Kij bahwa Cuyen telah melar diri dari situ. Tentu saja Kian Kij kejut dan marah. Dia tidak ingin Cuy pergi karena hal itu membahayakan selamatannya. Maka, bersama Kim dia segera melakukan pengejaran. J saja mudah bagi Kim Lian untuk tahu ke arah mana Cuyen pergi karenalah sendiri yang menunjukkan kepada Cuyen agarlah lari ke arah selatan. Setelah berhadapan dengan Cuyen, Kian Kij berkata dengan suara ketus. Cuyen, engkau hendak pergi kemana? Beraninya engkau pergi meninggalkan HKW I San tanpa memberitahu kepada Kucow Kong Cu, kata Cuyen dengan suara memohon. Biarkan aku pergi. Engkau sudah berhasil mencapai keinginanmu menjadi murid ketua bengkau. Aku sudah tidak betah lagi tinggal di sana, maka biarkanlah aku pergi. Tidak, engkau harus kembali ke puncak HKW I San. Engkau tidak boleh pergi bentak Kian Kimarah. Su Heng, kalau ia dibiarkan pergi, ia dapat membuka rahasia bengkau dan mengabarkan bahwa engkau berada di bengkau, kata Kim Lian. Cuyen, hayo engkau ikut dengan kami, kembali ke perkampungan bengkau sekali lagi Kian Kim membentak. Cuyen mengerutkan alisnya. Kini ia menyadari bahwa Kim Lian memang sengaja mengatur agar Kian Kimah kepadanya dan memaksanya kembali. Tidak, sampai mati pun aku tesudih kembali ke sana Cuyen berkalantang. Kalau begitu terpaksa aku gunakan kekerasan kepada Mung Kian berseru dan dia menerjang majuhi menangkap lengan Cuyen. Gadis ini J sudah marah sekali, maka begitu menai lengannya mengelak, ia langsung mencabut pedangnya yang memakai roron C merah. Melihat gadis itu mengedan mencabut pedang hendak metak Kian Kai memuncak kemarahannya. Kata di dia hanya ingin membawa kera Cuyen karena bagaimanapun juga masih membutuhkan Cuyen yang cer dan juga dapat menjadi kekasih yang menyenangkan, kini Naya menganggap ga itu sebagai musuh. Singgak tampak sinar hit berkilat ketika Klan Ki mencabut Hakong Kiam. Perempuan rendah ikau bosan hit, bentaknya dan dia segera menyerangan pedang hitamnya. Cuyen R.N.F. tengkis dan balas menyerang. Terjadilah kelahian mengadu silat pedang yang teru. Kim Lian hanya menonton, dalam tutinya merasa gembira sekali. Siasatnya verasil. Ia ingin agar Kian Ki memain C.I.Cuyen dan sekarang pemuda itu kan ingin membunuh Ang H.W.A.N.O.C.U.A.L.Cuyen. Kalau Kian Ki sudah meminduh Cuyen berarti ia tidak mempunyai tengan lagi untuk mendapatkan cinta ke muda putra pangeran itu. Biarpun Cuyen melawan mati-matian, namun kini tingkat kepandainya kalah ksuh dibandingkan tingkat kepandainan Ki. Dalam hal ilmu pedang, raung H.N. ia tidak kalah. Juga dalam hal G.N.G. ilmu meringankan tubuh, yang M.U.A.T. Ia mampu bergerak cepat, kecepatnya tidak kalah banyak dibandingkan Kian Ki. Akan tetapi ia kalah jauh dalam hal tenaga sakti sehingga setiap kali A.O.D. mereka bertemu di udara, P.G. Cuyen terpental dan ia merasa telapak tangannya tergetar dan nyeri. Namun ia tetap melawan dengan gigih dan mati-matian. Ia memang sudah kat. Dan pada harus kembali ke B.K.U. dan menjadi bahan penghin lebih baik mati saja di tangan cowu kaki pemuda yang tidak mengenal budi. Ia sudah membantu perjuangan ayah kaki mati-matian, Bahkanlah yang M.U.sahakan agar Kian Ki diterima menmurit bengkau, Akan tetapi kini kaki berusaha untuk membunuhnya. Karena kalah jauh dalam kekuasin Kang, Maka lewat 30 ju saja Cuyen mulai terdesak dan melelah sekali karena untuk menangkis dan lawannya harus mengerahkan luruh tenaganya. Apalagi kini Kian menyelingi gerakan pedang ditarik kanannya dengan dorongan tangan yang mengandung hawa pukulan das beberapa kail Cuyen terhoyong ke Kang. Tanpa disadarinya, Ia M. mundur sampai di tepi-tebing yang ram. Melihat ini, tiba-tiba Kian Ki seru nyaring dan setelah menyipedannya, Dia merendahkan tubuh dan mendorong dengan kedua tangan tawap pukulan yang amat dasyat Mif Ambar Dan mendorong tubuh Cuyen hingga terpental ke belakangi Cuyen, Menjerit ketika merasa tubuhnya Miang ke bawah. Kian Ki melompat ke tepi-tebing dan menjenguk ke bawah, Diikuti Oyeh Kim An yang merasa girang melihat Cuyen terjerumus jatuh ke jurang yang demi ancuramnya. Akan tetapi ketika mereka menjenguk ke bawah, tidak tampak apa-apa saking dalamnya jurang itu. Mereka yakin bahwa tubuh Cuyen pasti hancur terjatuh dari tempat sedemikian ingginya. Melihat Kian Ki seperti termenung, Eolah menyesali tindakannya terhadap Cuyen, Kim Lian lalu menggandeng tangannya dan menariknya bangkit. Sudahlah, Chou Su Heng. Gadis yang genit itu telah binasa, untuk apa dipikirkan lagi? Untung ia telah tewas karena kalau ia kembali ke Bengkau, ia hanya akan mendatangkan kekacauan saja. Kau tahu, dengan genitnya ia telah mencoba untuk merayu ayahku, Kian K.L. menatap tajam wajah R. Jalian. Ah benarkah apakah Heng kau tidak percayaku, Chou Su Heng? Aku melihat ketika ia mencoba untuk merayu ayah Kian K.L. mengerutkan alisnya. Harus sungguh tak tahu malu satu katanya maral. Sudahlah, Su Heng untuk apa menjakirkan orang seperti ia? Bukankah sini ada aku? Mari kita pulang K.J. Lian menggandeng tangan Kian K.L. Mereka segera kembali mendaki di setan hitam dan tidak lagi mempajakan Lai Cuyen yang mereka yakini itu sudah mati di dasar jurang. Ong Su dan Istemnya menerima datangan Ong Huilan dengan Gi namun juga terharu. Mereka teik karena sudah mendengar akan kegagau perjuangan pangeran Chou Ban untuk merebut kekuasaan dan membaimbah kerajaan Chou, akan tetapi Mika merasa girang melihat Putri Mercu dalam keadaan selamat. Bekas kepala kebudayaan kerajaan H.O. itu juga merasa heran melihat, eriterinya datang bersama seorang P.U. da yang diperkenalkannya sebagai Lui Win, murid S.A.O. Lim Pai. Karena Huilan Gin bicara urusan yang penting dan iwat dengan orang tuanya, maka dengan lembut gadis itu minta kepada Lui Chin agar ia mendapatkan kesempatan bicara ngerl dengan orang tuanya. Chin Ko, silakan engkau beristirahat lan menanti di ruangan tamu. Aku ingin satu e cara dengan ayah ibuku, Lui Chin tersenyum dan berkata, Jangan repot-repot mengurus diriku, Lanoi. Biarlah aku bermalam di rumah penginapan saja dan besok pagi aku akan datang kesini dan berpamit. Paman dan Ibi, maafkan saya, saya mohon diri. Ong Su dan Stenya mengangguk dan tereka merasa suka melihat pemuda yang gagah dan bersikap sopan itu. Setelah Lui Chin keluar dari rumah itu, barulah Huilan merasa bebas NL bicara dengan orang tuanya. Ayah dan Ibu, keadaan di kota sungguh terbalik dari apa yang bayangkan semula, apa maksudmu tanya Ong Su? Pangeran Chowu Ban Heng yang tidak diangkat menjadi jenderal penasel perang kerajaan itu hendak melakui pemberontakan secara keji sekali, menyuruh para pembantunya yang terdari orang-orang kangowu golongan untuk membunuh pejabat-pejabat merintah yang adil dan bijaksana, J. Pendukung Jenderal Chowu Ban Heng diri dari para penjahat besar. Se-i saya memang ingin menyesuaikan J. membantu gerakan Jenderal Chowu Heng, akan tetapi, malapetaka menilih diriku sehingga saya terpaksa pergi ninggalkan keluarga Chowu, ayah, Ong Su dan istrinya bertukar dan dengan heran. Malapetaka maksudmu, lanji, anak lan satu kaki T, ibunya khawatir. Mendengar pertanyaan ibunya, I. M. menubruk, merangkul ibunya dan T. Nangrus terseduh-seduh. Tentu saja ayah Itan ibunya terkejut sekali melihat ah putan mereka itu. Sebagai lorang UA yang berpengalaman, mereka menamkannya dulu agar Huilan melamtitiklahkan rasa dukanya sampai ada melalui tangisnya. Setelah tangis gadis itu Mi Teda, ibunya berkata lembut. Huilan, engkau adalah seorang gaes yang memiliki kegagahan. Hentikan gismu dan ceritakan kepada kami apa NG telah terjadi, ayah, ibu, pada suatu malam, ukyan kimem, perkosa saya, Ong Su membelalakan matanya dan nyonya Ong merangkul putrinya. Tapi, engkau telah mempelajari ilmu liat dari Tiong Cicinjin sampai berahun tahun Ong Su membentak. Engkau bukan seorang gadis yang lemah dan mudah diperkosa begitu saja satu apakah engkau tidak bisa melawan Jahanam itu satu Ong Sumarah Sekail. Ayah, Jahanam itu menggunakan obat dius. Saya terbius sehingga tidak sadar, kata Huilan sambil menahan tangis. Setelah saya sadar, saya segera menerang dan hendak membunuhnya. Ak tetapi, dia memiliki ilmu kepandai silat yang lebih tinggi daripada ak ayah. Saya tidak berdaya, keparat busuk Tiong Kian Ki itu akan tetapi, bukankah engkau telah menjadi tunangannya, calon jodohnya? Kenapa dia melakukan perbuatan terku itu? Karena saya menentang perbuat ak kejam yang dilakukan mereka, ma mereka sengaja mengatur hal itu. Ten dengan harapan agar aku, setelah perkosa, terpaksa mau membantu merahkan tetapi aku tidak sudi, ayah. Setelah malapetaka itu terjadi, saya makin membenci mereka. Saya lalu larikan diri meninggalkan rumah keluarga Chowu. Tahukah ayah dan ibu yang dilakukan si Jahanam Chowu Kian Ka itu? Dia mengejar saya bersama seorang wanita iblis cabu satu bernama Ang Hwe Jemio Chulai Chuyien. Dia hendak memaksa saya kembali ke rumahnya. Sebelum mereka muncul, saya-saya tadinya hendak membunuh diri di hutan itu. Akan tetapi lalu datang pemuda yang tadi bersama saya, ayah, yaitu Liu Chinmi. Nyelamatkan saya dan menasehati saya agar jangan membunuh diri. Dia menyadarkan saya bahwa kalau saya sakit hati dan ingin membalas dendam, saya harus memperdalam ilmu silat. Saya menurut dan ingin mencari guru lagi, lalu muncullah Jahanam Chowu Kian Ki dan wanita cabul itu. Saya melawan, dibantu Liu Chinmi. Kami kalah dan saya nyaris tertawan. Akan tetapi muncul seorang pendekar sakti, yaitu si Han Lin dan dialah Weng menyelamatkan kami, mengusir Chowu Kian Ki dan Lai Chuyien. Ong Su dan istrinya semakin marah kepada Chowu Kian Ki dan mereka minta kepada Huilan untuk melanjutkan ceritanya. Huilan menceritakan semua OEI galamannya betapa bersama Liu Chin ia mempelajari ilmu berpasangan, yaitu Tian Tein Yang Sin Kun sehingga tingkat kepandayan mereka memperoleh kemajuan pesat. Kemudian ia dan Liu Chin membantu kerajaan Song menentang emberontakan Chowu Ban Heng yang diduk tokoh-tokoh sesat dunia Kang Ong Sehi. Pemberontakan itu dapat dihancur bahkan Chowu Ban Heng lewas di pertempuran. Demikianlah, ayah dan ibu harap ayah dapat mengerti mengsaya membantu pemerintah kerasang dan menentang Chowu Ban dan Jahanam Chowu Kian Ki itu, ayahnya mengangguk-angguk. Hi, kalau mereka sejahat itu, memang tepatut untuk dibantu. Agaknya mensudah nasib kerajaan Chowu habis riapnya sampai di sini. Jadi, pemuda Chin itu menjadi sahabat baikmu yang telah menolong dan menggelamu. Hamir katakan, apakah Hengka suka padanya ditanya demikian, wajah Hui menjadi kemarahan. Sambil menunduk mukanya ia menjawab, saya mengaguh dan suka padanya. Ayah, dia seor yang jujur, baik Budi dan murid si Yau Iim Paji yang gagah perkasa, dan dia mencintamu Ong Suen Jar. Hui Lan semakin menunduk, lah hanya Pat menjawab dengan anggukan kepala A. Biarpun Li Ucin tidak mengatakannya secara terang-terangan, akan tetapi gala gerak gerik, ucapan, dan pandang atap pemuda itu jelas menunjukkan bahwa pemuda itu mencintanya. Hui Lan, apakah dia mengetahui bahwa engkau telah-telah diperkosa rang tanya ibunya dengan khawatir? Hui Lan menggelengkan kepalanya. Saya belum menceritakan hal itu, ibu. Hanya kepada ayah dan ibu saja saya yang beritahu akan hal itu, engkau tidak boleh menceritakannya, Hui Lan kata ibunya. Ini tidak benar Rong Su mencelaterinya. Kalau dia benar-benar mencintamu dan ingin berjodoh denganmu, dia bahkan harus tahu benar akan keadaan dirimu. Engkau harus terus terang menceritakan hal itu kepadanya, Hui Lan. Kecuali kalau engkau tidak ingin menjadi istrinya, jangan ceritakan akan tetapi, kalau dia tahu anak kita bukan perawan lagi, tentu dia mau menikah dengan Hui Lan Balnyonya Ong. Hie Em Em, itu tandanya bahwa tidak sungguh mencinta Hui Lan Deknya kalau engkau juga mencint dan ingin menjadi istrinya, engkau ha menceritakan keadaanmu itu, Hui Lan saya memang akan menceritakan ayah. Akan tetapi hal itu akan es lakukan setelah saya dapat mempejahanam Chou Kian Ki. Saya baru tiga menikah setelah dapat membunuhnya tidak, Hui Lan, jalan pikiranmu tidak betul. Mengapa engkau membias dirimu diracuni dengam? Kalau enak mengejar Chou Kian Ki dan dapat nemukannya, belum tentu engkau dah membunuhnya, karena dia mungkin sudah mempunyai kawan-kawan Iye lebih tangguh lagi. Engkau bahkan embahayakan dirimu, akan tetapi perbuatannya yang kutuk itu harus dihukum. Ayah apa dia kurang mendapat hukum, usaha pemberontakan ayahnya gagal diarcur, ayahnya sendiri tewas, mungkin keluarga orang tuanya dihukum, dia senindri menjadi pelarian dan buruan pemerintah, kawan-kawan pendukungnya Binaka. Apakah itu buan merupakan hukuman yang amat berat baginya? Dia sudah lerhukum, Hui Lan. Engkau tidak perlu iagi memikirkannya. Sebaiknya mengatur dirimu sendiri. Engkau sudah cukup dewasa, dan kalau ada kecocokan dengan Liu Chin, sekaranglah saatnya engkau berterus terang kepadanya dan ehat bagaimana tanggapannya. Kalau keadaan rimu itu tidak membuat cintanya ber-bah, aku dan ibumu yang akan memiicarakan urusan perjodohan ini karena dia sudah yatim piatu. Kalau cintanya ber-bah, berarti dia tidak berharga bagi Mulan sebaiknya engkau putuskan hubunganmu dengannya setelah mempertimbangkan pendapat ayahnya dan melihat kebenarannya, Hui Lan mengambil keputusan untuk membuat pengakuan kepada Liu Chin. Atas permintaan Hui Lan, mereka berdua pada suatu sore keluar dari kota Nanking dan mendaki sebuah bukit ke dari atas bukit itu mereka dapat dilihat kota Nanking dari atas. Sunyi situ karena hari sudah sore. Tidak es orang lain mengganggu percakapan Mika. Cinko, engkau tentu heran mengaku mengajak engkau berjalan-jalan pergi ke tempat ini, satu kaki engkau agaknya hendak membicikkan sesuatu yang penting, yang ti boleh didengar orang lain, Lan Moy narkah dugaan Kuhu Lan mengangguk. Benar, Ceko. Ingatkah engkau betapa dulu satu menggantung dan hendak membunuh dir tentu saja aku ingat. Bagaimana dapat melupakannya? Peristiwa itu rupakan hal yang paling mengerikan. Ya pernah kulihat sepanjang hidupku dan ingatkah engkau betapa nekat hendak memperdalam ilmuku aku dapat membunuh Jahanam Chowuki kembali Liu Chin mengangguk. Dan tahukah engkau mengapa mikian putus asa hendak bunuh diri dan demikian besar dendamku kepada Jahanam Chowuki Anki Hememem? Maukah engkau menceritakan hal yang dulu kau rahasiakan itu kepadaku? Lan Wai tadinya memang hendak ku rahasiaan, akan tetapi setelah aku bicara dengan ayah dan ibuku, aku mengambil keputusan untuk membuka rahasia itu. Kepadamu, Cinko. Engkau tentu tahu bahwa aku telah tertunangkan dengan Chowuki Anki dan oleh ayah dikirim ke kota raja untuk membantu Chowuban Heng yang menurut ayah tadinya dianggap seorang pejuang yang hendak membangun kembali kerajaan Chowu. Akan tetapi setelah berada di sana dan melihat ker-ker yang dilakukan Chowuban Heng yang membunuhi para pejabat yang terkenal baik dan bijaksana, aku menentang mereka. Kemudian, pada suatu malam, aku terbius dan dalam keadaan tidak sadar karena terbius itu aku-aku telah diperkosa oleh si Jahanam Chowuki Anki. Nah, legalah hatiku kini. Engkau tahu bahwa tadinya aku hendak MC bunuh Chowuki Anki karena aku te diperkosanya, aku, aku bukan pera lagi, Cinko. Hui Lan menahan tangisnya, Lace mau tampak lemah, tidak mau disaminta dikasihani oleh Liu Chin lain nanti dengan tenang, siap menghatanggapan bagaimanapun dari Liu Chin. Liu Chin tersenyum. Bukan seni mengejek seperti yang dikhawatirkan Lan, melainkan senyum yang tulus. Terus terang saja, Lan Boy banyak memikirkan keadaanmu. Meli Engkau hendak menggantung diri, bertekad membunuh Chowuki Anki, sudah mengambil kesimpulan bahwa kau tentu mengalami penghinaan amat hebat yang dilakukan Chowuki. Dan penghinaan apakah yang ihebat bagi seorang gadis daripada perkosa tuju aku sudah menduga bahwa kau, entah bagaimana terjadinya, te diperkosa oleh Jahanam itu, engkau sudah menduganya, Cie dan engkau, engkau tidak memancandah, tidak memandang kotor diriku. Kini Hoi Lan hampir tak dapat menahan angisnya. Kembali Liu Chin tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Mengapa memandang rendah atau memandang kotor Anmoy, apakah kau kira aku sepici itu? Aku, aku menghormatimu, aku mencintamu dan keadaan dirimu itu teradel karena bukan kesalahanmu. Engkau menjadi korban kejahatan, bagaimana mungkin aku malah menghinamu? Sama kali tidak, Lanmoy, aku mengasihanimu, keharuan dan kelegaan hatinya membuat Huilan tidak mampu lagi membendung air matah yang sudah sejak tadi menui pelupuk matanya, lah menangis terseduh-seduh. Liu Chin mendekati dan etika dia menaruh tangannya dengan embut dikpunda gadis itu untuk mengibunya, Huilan menjatuhkan diri daem pelukan Liu Chin, menangis di atas dada yang bidang itu. Ia merasa jaga dan bahagia, seolah ada batu besar yang ejama ini menghimpit dalam dadanya ini terangkat. Lanmoy, engkau tentu dapat merakan betapa aku menghormati dan menhargai karena aku cinta padamu. Lanmoy, Liu Chin menahan agar suaran tidak terdengar sedih ketika dia melautkan. Akan tetapi, patutkah orang seperti aku mencintamu, Lanmoy Chin ko, Ihwi Lan membanta kenapa engkau berkata begitu? Aku yang tidak patut mendapatkan cinta tidak, Lanmoy. Engkau putri orang yang terhormat, engkau mas mempunyai ayah dan ibu. Sedangkan aku seorang yatim piatu yang tidak mempunyai apa-apa, miskin dan papa, cukup, CM ko. Jangan bicarakan, itu lagi. Mari, mari kita menghadap ayah dan ibu. Ayah ingin bicara dengan M. Chin ko, bicara denganku. Tentang apa, Elmoy Liu titik Chin bertanya, nadanya kak dan khawatir. Tentang kita Hwi Lan menggandeng tangan pemuda itu dan Mir cepat menuruni bukit dan kembali imkota Nankeng. Atas persetujuan Ong Su dan istri A, Liu Chin dijodohkan dengan Ong Hwi Lan. Karena Liu Chin merupakan seorang muda yatim piatu, maka Ong Su lalu menghubungi guru pemuda itu, ialah Ceng Im Ho Siang yang kini berada di Siaw Mpai, Kuil Siaw Lim, dan Ho Siu ini di titik satu gap sebagai wali dari Liu Chin. Tentu ia A, Ceng In Ho Siang merestuinya dan rayaan pernikahan antara Liu Chin dan Hwi Lan dirayakan di rumah keluarga Ong Su dengan meriah. Tentu saja para abate diundangnya, diantaranya tidak ketinggalan hadir pula Si Han Lin, Bu LNG Hoat, dan Song Kuilin. Si Han Lin merasa semakin beis bahagia ketika dia berhasil memujuk perwira Kua Siong, ayah tiri Song Kuilin, dan ibu gadis itu, untuk menjodohkan Kuilin dengan Bu Eng Hoat. Seperti juga hanya Lig U Chin, Bu Eng Hoat yang piatu diwakili oleh gurunya, Tong Lo Su. Sampai di sini pengarang mengat kisah Raja Wali Sakti ini dengan harmudah-mudahan kisah ini ada melnya bagi para pembacanya. Kalau Ka An mengizinkan, pengarang akan meukai kisah di mana akan muncul te tokoh dalam kisah ini, terutama sekali Han Lin, Chow Kian Ki dan yang lain. Sampai jumpa di lain cerita. Tamat